Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku mau share kegiatanku di bulan ramadhan Nah ini tuh tepatnya puasa hari ke-9 ya Nah kali ini tuh aku mau beres-beres rumah Aku mau ngerapikan kamar-kamar yang terutama Nah jangan bosen-bosen ya Karena ini kebetulan ada saudara aku ya dari Banyuwangi itu Mau datang ke sini, mau nginep di sini beberapa hari Jadinya aku merapikan kamar Nah sebelum lanjut ke video Untuk yang pertama kali hadith Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu Karena subscribe itu gratis Serta nyalain juga notifikasinya Agar setiap aku upload video-video terbaru Selalu ada di app kalian Oke terima kasih dan happy watching Nah ini tuh aku beresin kamarnya anakku ya Jadi kamar ini tuh gak pernah buat tidur Jadi hanya untuk tempat sholat Kadang juga untuk bermain gitu ya Sama anakku ini Buat main-mainan di kasur gitu Buat loncat-loncatan Nah ini karena ada saudara yang datang Aku mau merapikannya Dan memang masih kosong ya Gak ada apa-apanya Jadi aku atur-atur aja seadanya Nah ini aku pasangin spray Kemudian aku kasih karpet juga Jadi biar kalau untuk sholat ya disitu Ada karpetnya Nah jadi karpet ini tuh Karpet di depan TV ya Yang kadang-kadang itu Aku taruh buat Di ruang tamu itu Yang di depan korsi Di bawah korsi ya maksudnya Nah ini juga aku kasih Aku siapkan mukena Sama sajadah Ya pokoknya kalau ada tamu ya Sebaik-baik mungkin ya Disambut kayak gitu Kita siapin kamarnya Kita beresin Terus kita siapkan Yang biasanya apa diperlukan Nah ini kan biasanya untuk sholat Kayak gitu ya Jadi aku siapin mukenanya Siapin sajadahnya Lanjut disini Aku kasih meja Dan aku tuh kan Belum punya tablak meja ya Nah ini aku kasih aja sajadah Aku taruh di atas meja kecil ini Siapa tau Ntar buatan darusan kayak gitu ya Kan lagi bulan ramadhan Terus saudaraku ini Kebetulan Memang suka ngaji Dan aku tuh Senang banget ya Sebagai tuan rumah Kayak gitu Kalau rumahnya tuh Dibuat ngaji Kayak gitu Berasa adem banget Jadi aku usahain Bikin suasana yang senyaman mungkin Sebersih mungkin Karena memang kebersihan Itu juga sebagian dari iman Nah ini udah kelar Untuk beresin kamarnya Nah cukup simple Seadanya gitu ya Belum ada apa-apanya Yang penting bisa buat istirahat Lanjut disini aku sekalian Mau ganti spray di kamar aku Karena udah seminggu ya Nah emang jadwalnya juga harus ganti spray Jadinya barengan aja Nah aku tuh suka banget ya Kalau ganti-ganti spray Untuk kasur ini Karena aku tuh punya Spray yang banyak Nah itu tuh aku gak pernah beli Tapi itu kadu Dari waktu aku nikah Jadinya seneng aja Buat ganti-ganti Jadinya semua kepake Gak mau batir Di lemari gitu ya Jadi selalu berganti-ganti terus Kayak gitu Ya walaupun kadang itu Yang namanya manusia biasa Kadang kalau lihat Spray-spray yang bagus Kayak gitu Rasanya pengen beli Tapi kok rasanya di lemari itu Udah banyak banget Jadinya aku ya Selalu ganti-ganti yang Spray yang seadanya aja Nah ini Spraynya itu Kurang ya Kurang apa namanya Kurang limbar sedikit Ya namanya juga kado ya Ya tapi ya gak apa-apalah ya Nah kebetulan aku ini juga Suka banget Spray-spray yang batik Kayak gini ya Kan dipake itu Adem banget Gak gerah Terus bikin nyaman Kayak gitu Nah disini Aku juga mau sapa-sapa Ke kalian semua Hai mam Hai semuanya Gimana kabarnya Semoga kalian Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dimurahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya ya Untuk yang sedang berpuasa Semoga selalu diberikan Kelancaran Amin Amin Ya Allah Nah untuk yang baru klik Di video aku ini Kenalin ya Aku ini Yayin Setiawan Nah aku ini Seorang ibu rumah tangga Dan aku ini Share kegiatan-kegiatan aku Sebagai ibu rumah tangga ya Nah aku tuh memiliki Dua anak Yang satunya umur 4 tahun Yang satunya Umur Berapa ya Hampir 2 tahun ya Jadi berapa 18 bulan Nah Kebetulan anakku ini Cowok sama cewek ya Oke lanjut ke video Nah ini tuh Aku mau masukin Kasur kecil Kedalam Sarungnya Nah ini tuh biasanya Buat duduk-duduk Kalau kita tuh lagi Nonton TV Di depan Kayak gitu ya Nah ini aku masukin Aku ganti Sarungnya Nah sebenarnya Sarung ini tuh Adalah sarung bantal ya Tapi Untuk Kasur kecil ini Pas Nah biasanya juga Untuk Kasur kecil ini Ini kan Dakron ya Jadi biasanya Untuk Setrika juga Kadang juga Buat Tiduran anak-anak Kadang Buat duduk-duduk Gitu aja Nah ini aku lanjut Beresin Ruang tamu ya Karena Karpetnya Tadi kan Aku pindah Di Kamar Yang buat Tamu itu Nah sekarang Aku mau ganti Karpet-karpetnya Nah Untuk Yang di Korsi ini Yang buat sofa Ini aku kasih yang Kecil aja Terus Yang di tengah itu Aku kasih yang Agak lebar Nah ini Penampakannya Setelah Selesai Aku Beres-beres Jadi Agak ganti Suasana sedikit ya Nah biasanya Yang di depan TV itu Aku pakai Karpet kecil Nah sekarang Aku Pakai Karpet yang Besar Nah disitu Masih ada Oven Jadi kemarin kan Aku bikin kue Tapi aku Belum Kembalikan ke Tempatnya Aku masih Beres-beresin Ini Soalnya Mau bikin lagi Gitu ya Jadi gak Tak beresin Nah ini Penampakannya Oh ya Kemarin Ada yang Komentar ya Nanya Untuk Pintu Gepioknya Ini ukuran Berapa Aku Udah Tanya Sama Suamiku Tuh Juga Lupa Ya Ukurannya Berapa Yang Pastinya Ini Dua Pintu Biasanya Gepiok Juga Dua Pintu Terus Di samping Sampingnya Itu Ada Jendela Jendelanya Itu Kecil Tapi gak Bisa Dibuka Hanya 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 Hiasan Hiasan Jendelanya Jadi Dimatikan Gitu Jadi Ini Selesainya Siang Terus Saudara Aku Datangnya Jam Tiga Jadi Setelah Beres Beres Aku Bisa Istirahat Dulu Tidur Sama Anak Anak Terus Habis Itu Sorean Itu Baru Saudara Aku Datang Nah Setelah Itu Aku Nganterin Ngaji Dulu Ya Nganterin Ngaji Anak Aku Karena Udah Beres Semua Udah Lega Jadi Maaf Ya Teman Teman Kalau Videoku Ini Hanya Seputar Bersih Bersih Semoga Kalian Gak Bosen Dengan Video Yang Aku Buat Ini Semoga Bisa Menginspirasi Kalian Walaupun Videoku Ini Video Yang Sederhana Ya Teman Jadi Walaupun Rumah Kita Sederhana Yang Penting Itu Rapi Dan Bersih Dan Itu Karena Udah Kelar Ya Bersih Bersih Dan Aku Kecapean Makanya Aku Gak Masak Terus Anak Ku Yang Jawa Ini Kebetulan Pengen Makan Diluar Terus Aku Belikan Aja Ini Aku Belikan Minum Dulu Ya Ini Itu Boba Boba Cering Gitu Ya Aku Juga Baru Nyoba Dan Ternyata Aku Kurang Suka Ya Ini Lanjut Aku Order Makanan Ya Nah Anak Aku Lagi Pengen Olive Nah Olive Ini Sejenis KFC Kawi Aku Sekalian Beli Buat Berbuka Buat Sudaraku Juga Nah Ini Anak Aku Lagi Icip Icip Bubadeng Kata Dia Pertamanya Suka Abis Itu Dia Kurang Suka Mungkin Karena Udah Kenyang Ya Nah Cukup Sekian Video Dari Aku Semoga Video Ini Bisa Menghibur Ya Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh